Kamen Rider Kamen Rider memang memiliki impact yang luar biasa dalam perkembangan tokusatsu serta pertelevisian Jepang bahkan dunia Bahkan, franchise ini 5 tahun lebih tua daripada Sentai Series Artinya, Sentai Series mungkin tidak akan pernah ada tanpa adanya Kamen Rider lebih dulu jika kita bicara soal pengaruh Dan apa saja season yang paling berpengaruh tersebut? Semuanya terangkum dalam top 10 season Kamen Rider yang paling berpengaruh versi Tokufex Indonesia Kamen Rider Vice Kita pernah mengulas soal Kamen Rider yang satu ini dimana season ini jadi favorit anak 90an dan 2000an awal Lalu apa saja yang sebenarnya dipengaruhi oleh season yang bertema teknologi canggih ini? Di era Heisei, istilah Belt sebagai Driver dimulai pada season Vice ini yang kemudian pada season selanjutnya juga menggunakan istilah semacam itu seperti Blade Driver, Dekka Driver, Double Driver dan masih banyak lagi dan Vice Driver juga bisa digunakan secara bergantian menjadikannya sebagai item protagonis Rider yang bisa digunakan oleh siapapun meskipun bukan Rider sekalipun Takumi Inui juga memiliki gaya khas yang cukup unik Yani mengibaskan pergelangan tangannya sesaat setelah berubah Hal itu juga menjadi budaya di tiap protagonis Rider setelahnya yang memiliki gaya khas tersendiri untuk memberikan ciri unik masing-masing Season Vice juga mengkonsepkan perspektif cerita dari dua sisi Yani Rider dan juga monster mereka yang bernama Orphnock membuatnya berpengaruh dalam menyajikan monster yang lebih manusiawi dan banyak digunakan di season-season ke depannya Kamen Rider Ryuki Tentu saja semua setuju kalau Ryuki adalah salah satu season paling berpengaruh di era modern karena konsepnya yang masih sangat fresh pada saat itu Jika biasanya hanya menghadirkan satu atau dua atau empat Rider sekaligus di Kamen Rider Ryuki kini kita bisa melihat banyak Rider yang bertarung satu sama lain demi tujuannya sendiri Bahkan di sini Rider-Rider kebanyakan tidak berwujud mata serangga kecuali Ryuki sendiri walaupun ia bertema naga sehingga berani mendobrak pakam yang sudah ada menjadi lebih kreatif lagi Bahkan di antaranya juga ada Rider jahat seperti Oja Verde, Odin dan masih banyak lagi membuatnya menjadi unik sebab menghadirkan konsep bahwa Rider tidak selamanya bersifat pahlawan Bahkan ada copy Rider seperti Ryuga dimana merupakan Dark Rider yang desainnya mirip dengan sang protagonis Ia mungkin bukan Dark Rider pertama sebab Agito memiliki Kamen Rider G4 di versi movie-nya tapi Ryuga menginspirasi Dark Kabuto Genmu dan masih banyak lagi Selain itu Ryuki memiliki wujud belt yang tidak lagi berbentuk oval melainkan rectangular atau persegi panjang serta mempopulerkan collectible item merupakan kartu dimana konsep ini semakin marak digunakan di era 2000-an bahkan sampai sekarang Oh iya ia juga punya berbagai alternatif story yang non-canon dengan serial TV-nya yakni movie episode final dimana hal itu pun menjadi tradisi yang juga populer pada season-season selanjutnya Kamen Rider Decade silahkan nilai bagaimana saja tentang serial berikut karena sejatinya Decade adalah Kamen Rider yang cukup kontroversial yang pernah ada di era modern tapi jangan salah tanpa season anniversary ke-10 Heisei Kamen Rider ini mungkin Kamen Rider tidak akan seperti saat ini bicara soal anniversary Decade menghadirkan berbagai rider dari serial prequel-nya sebagai bagian dari inti ceritanya bahkan ia mampu berubah menggunakan kekuatan dari para pendahulunya tersebut sebagai konsep yang masih cukup fresh pada saat itu konsep semacam itu juga berpengaruh pada season lain di kemudian hari meskipun bukan di tahun anniversary sekalipun pada versi movie season ini menghadirkan seluruh protagonist Rider dari era Soa hingga Heisei yang kemudian mendobrak dinding penghalang antara dua era berbeda tersebut dan karena season ini hanya berjumlah 31 episode maka Decade berakhir di bulan Agustus 2009 dan dilanjutkan dengan season baru di tahun yang sama yakni Kamen Rider Double maka sejak saat itu Kamen Rider ditayangkan pada bulan September atau mungkin setelahnya dan bukan lagi di awal tahun seperti yang sudah-sudah Kamen Rider Den-O season ini juga berpengaruh banyak dalam perkembangan franchise ini sebab disini tidak lagi menekankan nuansa kelam dan juga serius melainkan komedi yang benar-benar mampu mengocok perut penonton aspek-aspek yang ditampilkan pun juga cukup unik yakni musuh mereka yang bernama Imajin memang menginginkan memori atau kenangan manusia alih-alih membunuh manusia itu seperti musuh Rider sebelum-sebelumnya tokoh utama yang bernama Ryotaro Nogami juga bukan pemuda tangguh yang memang sudah kuat sejak awal melainkan hanya bisa bertarung dan berubah apabila dirasuki oleh para Imajin Danliner seakan mendobrak lagi tradisi protagonis yang merupakan petarung alami tapi justru itulah yang membuat karakternya mudah dikenal dan membawa nama sang aktor menjadi salah satu artis dengan karir yang sangat gemilang Kamen Rider Kuga Kamen Rider pertama di era Heisei ini digadang-gadang sebagai lambang kebangkitan bagi franchise tua tersebut setelah mati Suri di era 80-an dan 90-an maka dari itu Kuga menghadirkan tagline yang berbunyi A New Hero A New Legend dan itu nyata terwujud dengan sangat indahnya di era Heisei ini Kuga menghadirkan format cerita yang sangat unik yakni drama kriminal dan juga misteri yang melibatkan kepolisian sebagai bagian dari progres cerita walaupun kekuatan dasar dari Kuga sendiri adalah kekuatan mistis tapi segalanya didukung dengan aspek yang realistis yakni sepeda motor yang diciptakan oleh pihak kepolisian sebagai technical support selain itu kita juga akrab dengan changing form yang ada di serial ini dimana Kuga bisa berubah dan melakukan upgrade kekuatan yang dilambangkan dengan warna berbeda hal itu menjadi sangat revolusioner walaupun Kamen Rider Black RX sudah lebih dulu melakukannya akan tetapi Kuga seakan menjadi season yang mempopulerkannya bahkan ada juga final form yang kini menjadi tradisi pakem yang tidak boleh dilewatkan begitu saja di tiap seasonnya Kamen Rider Agito season selanjutnya ini juga bukan sembarang season sebab Agito memberikan elemen baru yang belum pernah ada atau bahkan jarang ada di Kamen Rider series masih dengan konsep mystical power dikombinasikan dengan kepolisian tapi disini menghadirkan secondary rider yakni Kamen Rider G3 ditambah rider lain seperti Gilles dan Another Agito hal semacam itu kini menjadi tradisi patent dimana pada setiap season selalu menambahkan Rider lain yang juga unik-unik baik itu di serial inti maupun pada versi movie-nya oh iya bicara soal movie season ini adalah yang paling berpengaruh dalam mempopulerkan konsep summer movie yang selalu ditayangkan setiap libur musim panas di Jepang meskipun bukan yang pertama tapi Agito adalah yang paling bisa membawa tradisi tersebut di era yang baru ini dan di movie yang dimaksud ada Rider yang disebut G4 yang mempopulerkan konsep Dark Rider atau Rider Jahat meskipun di season era Sowa ada Rider Man yang ada di Kamen Rider V3 namun kemudian menjadi Rider Hero atau Shadow Moon di Kamen Rider Black dan juga Black RX akan tetapi masih diperdebatkan statusnya sebagai Kamen Rider bahkan sampai saat ini Kamen Rider Black dan Black RX oke kita tahu kalau ini terbagi dalam 2 season tapi jujur sangat sulit memisahkan 2 musim ini begitu saja kenapa? sebab keduanya dimainkan oleh aktor dengan tokoh yang sama jadi bisa dibilang Black RX merupakan direct sequel dari Kamen Rider Black serta menjadi satu-satunya tokoh Rider yang menjadi 2 Rider berbeda dalam 2 musim berturut-turut Satria Bajah Hitami ini memang merupakan salah satu season yang sangat mempengaruhi jalannya franchise ini meskipun tidak banyak season lanjutannya sampai tahun 2000 yakni Kamen Rider Kuga tadi tapi tanpa kota Rominami tentu konsep Kuga tersebut mungkin tidak akan sepatan saat ini sebab yang pertama kali mengadopsi konsep changing form adalah Black RX yang bisa berubah menjadi Bio Rider dan juga Robo Rider meskipun Kamen Rider Stronger juga pernah melakukan hal serupa walau tidak begitu drastis adanya dan juga kepopuleran 2 season tersebut memang sangat tersohor hingga belahan dunia barat terutama karena tayang pada masa absen panjang untuk Kamen Rider series di akhir 80-an di Indonesia pun serial tersebut merupakan budaya pop yang mengubah banyak hidup anak 90-an menjadi lebih berwarna dan kreatif bahkan konsep itu tidak hanya menginspirasi terciptanya Kamen Rider Double di tahun 2009 bahkan juga tokusatsu asli Indonesia yakni Bima Satria Garuda Kamen Rider Amazon Amazon mungkin adalah season yang paling diperdebatkan kualitasnya terutama saat penayangannya dulu di pertengahan 70-an sebab konsep dark dan juga gore yang sangat melekat pada season tersebut membuatnya dicintai sekaligus dibenci oleh banyak penonton ya kita bisa saja mengatakan kalau audiens pada saat itu mungkin belum siap dengan perubahan yang dilakukan oleh Kamen Rider Series akan tetapi Amazon nyatanya menginspirasi untuk terciptanya ide yang diluar batas konseptual pada franchise ini contohnya season ini tidak lagi mengangkat tema serangga melainkan hewan-hewan hutan Amazon seperti piranha kera jaguar dan masih banyak yang lainnya yang kedua season ini tidak lagi berkutat dengan unsur cyborg melainkan cyborg biologis digabungkan dengan kekuatan mistis konsep ini kerap digunakan pada era 2000-an dengan mencoba mengesampingkan unsur robotik serangga dan juga nazi yang selalu melekat dengan Kamen Rider pada era awal oh iya Amazon juga rider pertama yang tidak meneriakan kata henshin saat berubah serta tidak menggunakan sabuk seperti kebanyakan rider lainnya Kamen Rider Fitri jika bicara soal pengaruh sejak season kedua Kamen Rider ini juga tidak lepas dari yang namanya pengaruh Kamen Rider Fitri merupakan judul lanjutan dari suksesnya season pertama dan masih merupakan keterkaitan yang lekat dengan season prequelnya itu lalu apa saja yang membuatnya cukup penting sehingga memberi pengaruh besar terhadap jalannya franchise ini di season ini menampilkan rider jahat pertama yang diberi nama Rider Man dimana juga merupakan rider pengkhianat pertama serta rider yang menggunakan senjata pribadi setelah beberapa rider lain sebelumnya cuma bertarung dengan tangan kosong atau merampas senjata musuhnya untuk digunakannya sendiri Rider Man juga merupakan rider pertama yang mati dalam serisnya menginspirasi banyak Kamen Rider era modern yang dikonsepkan serupa Kamen Rider Fitri juga merupakan rider pertama yang bukan bermotif belalang melainkan capung membuat serial ini tidak lagi monoton terhadap satu jenis serangga saja dan sebelum kita berlanjut pada posisi pertama mari kita simak sisanya dalam honorable mention Kamen Rider nomor satu tentu saja adalah season pertama ini yang sudah barang tentu semua orang pasti tahu kenapa ya sebab tanpa adanya Kamen Rider Ichigo dan Nigo mungkin tidak akan pernah ada lagi Kamen Rider lainnya sampai saat ini pertama kali menggunakan motif serangga pertama kali bertema cyborg serta pertama kali menjadi Kamen Rider tapi bukan itu saja yang membuatnya sangat berpengaruh terhadap jalannya franchise ini disini Nigo Rider yakni Hayato Ichimonji merupakan rider pertama yang berubah dengan memposekan gerakan tertentu yang hal tersebut tentu saja menginspirasi banyak season pada tahun-tahun setelahnya untuk membuat gerakan dengan ciri masing-masing agar memiliki ciri yang khas bahkan Ichigo Rider pun meniru hal tersebut pada pertengahan season sampai tamat tentu saja season pertama ini beberapa kali diribut dengan berbagai cara mulai dari Kamen Rider Black dan Black RX dengan motif yang sama Shin Kamen Rider ZO dan juga J yang tentu saja merupakan rujukan dari seri pertama tersebut sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia buat anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial anda jangan lupa tinggalkan komentar akhir kata salam TokuFacts Indonesia sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax